ini namanya panorama ya teman-teman di Cappadocia jadi salah satu spot di di Cappadocia selain balon udara juga di lokasi ini cakep ya kan sahabat semua selama ini memang jika mendengar kata Cappadocia biasanya yang muncul pertama kali dipikiran adalah balon udara padahal Cappadocia dengan luas 9614 hektare ini juga memiliki destinasi wisata lain seperti panorama ini teman-teman Cappadocia ini lokasinya di Anatolia tengah Provinsi Nafsehir Turki jaraknya sekitar 3,5 jam perjalanan dari ibu kota Turki yaitu Ankara ke arah Tenggara teman-teman semua batu alam yang terhampar di banyak tempat di Cappadocia termasuk di panorama ini merupakan batuan sedimen yang terbentuk setelah letusan gunung api purba jutaan tahun silam penduduk kota ini menemukan batu alam ini mudah untuk diukir sehingga mereka kemudian mengukir batu alam ini menjadi rumah-rumah gua yang ditinggali beberapa gua bahkan sudah menjadi museum ada juga menjadi rumah hingga menjadi hotel untuk para wisatawan teman-teman indahnya Cappadocia termasuk panorama ini sudah masuk dalam daftar situs warisan dunia UNESCO pada 1985 ini untung ada matahari nih jadi dinginnya nggak terlalu ini pun ya masih ada sisa-sisa salju ya yang putih-putih itu dan itu bikin licin karena di es batu Oke dari panorama Cappadocia yuk temen-temen yang pengen jalan-jalan ke Turki atau umroh plus Turki family Traged Girl selamat menikmati